Hai orang kalau lihat lagi Jumatan jalannya dipakai buat Jumatan ya udah tinggal muter aja pakai jalan lain enggak usah misu-misu ah ini jadi harus muter nih gitu ada orang mau bangun gereja ya udah jangan dibubarin orang cuman seminggu sekali itu juga ya itu juga berisiknya indoor gitu nggak keluar-keluar berisiknya lah lah iya kan udah tinggal hargai aja ya udah gitu emang ada eventnya seminggu sekali weekly gitu orang Jumatan weekly doang jalannya ditutup itu weekly doang hari Jumat siang gitu udah sesimpel itu gitu dan gua kebetulan hidup di Bandung itu sebagai orang Batak Kristen berarti kalau di Bandung itu minoritas gitu di komplek yang mayoritas agama Islam yang di depan rumahnya itu adalah lapangan bola dan di sebelah lapangan bola ada masjid namanya Masjid Al-Ikhlas sampai tahu padahal enggak harus tahu tuh karena tiap hari lewat dan di sekolah pun kan sekolah waktu itu SD itu kelas mulai kelas berapa kelas empat lah ada pelajaran agama pelajaran agama udah dong pas pelajaran agama karena statusnya waktu itu waktu di sekolah itu statusnya disamakan jadi kita mau Kristen mau Hindu mau Buddha pengucu semua belajarnya sama agama Islam Oh ya udah enggak masalah masih oke di situ masuklah nih kelas empat nama gurunya ini Pak Yunus dalam satu kelas itu yang Kristen saya doang sendiri ya dong SD Negeri Kristen jarang ada yang banyak gitu dan namanya kan dari B ya Boris pasti absen itu enggak mungkin di atas nomor lima pasti dibawa-bawa lah yang ngalahin bosnya cuma bisa Abraham doang karena dia abe udah pasti udah pasti absen satu udah pasti dia tuh Abraham tuh walaupun dia bapak segala bangsa juga mungkin ya ya menurut Kristen begitu lu jangan enggak terima dong boleh dong boleh dong boleh dong nah jadi sampai teman-teman tadi OSD pelajaran agama Pak Yunus nanya Boris ini kan sekarang lagi pelajaran agama Islam kamu mau di kelas ikut kita belajar atau mau di luar kelas aja sebagai anak SD yang normal dan malas belajar pasti saya pilih di luar dong Pak Yunus udah ah saya enggak mau di dalam kelas ya di luar aja mau main-main aja keluar set lima menit nyaman masuk menit kelima belas kok kayak orang goblok ya orang-orang pada belajar di dalam semua gua doang di luar nih sendiri kan jadi enggak ada temen mainnya juga mau ngapain juga di luar gitu ah udahlah yaudah enggak apa-apa lah beresin itu caw satu ya ya apa ya masa anak ya kalau yang penonton Omnet enggak tahu caw anda terlalu muda berarti ya ya dulu kan sistemnya caw kita masih pakai kurikulum 94 dulu kan masuklah di caw dua ini satu ruwulan dua caw dua Pak Yunus nanya lagi Boris ini gimana kamu masih mau di luar enggak apa-apa pak saya di dalam aja deh gitu saya ikutan aja deh di dalamnya di luar saya juga enggak seru enggak tahu mau ngapain gitu oh yaudah disitulah mulai saya ya melihat ya sebuah pencerahan mungkin ya maksudnya gini selama dari kelas 1 sampai kelas 4 kan ada saya guru bahasa Indonesia namanya Bu Yati Bu Yati selalu mengajarkan nulis dari kiri ke kanan datang Pak Yunus dari kanan ke kiri Pak Yunus saya sebagai anak SD bertanya dong wajar dong saya nanya Pak Yunus mohon maaf nih kalau Bu Yati sih kemarin nulisnya dari kiri ke kanan Bapak kenapa dari kanan ke kiri kan gitu salah dong Pak menurut Bu Yati gitu temen-temen semua pada ngeliatin ada yang ketawa ada yang ngeliatin gitu saya kan polos sebagai anak Yesus ya kan lah iya dong polos saya oh Boris kalau di Islam kita lagi nulis kan waktu itu lagi belajar Alif, Bak, Ta, Sa, Jim, Hahu kayak begitu dah iya kan tau kan tau ya saya ya Alif gitu kayak huruf T gitu kan Alif karena dicurang atasnya gitu Alif, Bak, begitu oh begitu Pak, oh yaudah gak apa-apa dalam hati gue gue ikutin permainan Pak Yunus nih oke ya gue ikutin lah ya kan gak mungkin gue tentang jadi gue ikutin gitu yaudah aku ikutin udah belajar, 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 belajar masuklah akhir caw tiga kita ujian kenaikan kelas mata pelajaran agama luar kepala dong ya kan tiap hari belajar sama Pak Yunus iyalah bagi, 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 bagi lebar soal yang lain kan kertas warna abu-abu gitu lah dulu kayak kertas dor ulang gitu kan kalau zaman SD kan saya kok dari amplop soalnya belum juga ujian kok udah disogokan gitu bentuknya amplop lihat kop depannya HKBP gua HKBP gereja gua dong ini buka soalnya set ujian kenaikan kelas 4 SD mata pelajaran agama loh kok gini mainnya tadi dibilang di awal status disamakan ujiannya kenapa Kristen kan tiap hari saya gak pernah buka nih ya kan gak pernah dong saya sentuh nih gak pernah gitu aduh udah lah mau gak mau dikerjain lah kan ada tiga bagian satu pilihan ganda bagian kedua isian singkat tiga SI pilihan ganda oke lah saya masih bisa pake teori-teori konspirasi lah ya menebak-nebak habis A ya C kali habis itu E gitu baru selanjutnya B D habis itu bisa lah gitu-gitu jawab lihat soal SI ah ini saya ambil materinya dari pilihan ganda lah buat ngemeng-ngemengnya bahan-bahan ngemengnya dari pilihan ganda lah udah isian singkat ini kan gak bisa ngarang-ngarang ya isian singkat kalau gak tau ya gak gak tau gitu dan gak mungkin gurunya ada redundant tuh pengulangan gitu yang ada di pilihan ganda atau ada di SI ada juga di isian singkat kan gak mungkin sampailah pada titik akhir saya ada satu soal yang gak bisa dijawab tuh pusing tuh dah dia mah pusing gak bisa dijawab soalnya lihat teman sebelah saya teman sebelah aku ini namanya Acep Ahmad dia absen nomor dua Ace ya betul Ace ya tetap diatas dia harus Abraham Acep Ahmad dia nomor dua absen lihat Acep Acep lihat balik aku nanya kenapa Acep pusing yang mana yang gak bisa ini yang bagian dua isian singkat iya apa soalnya dia langsung dengan meremehkan gak usah sosok-sosok anak turis bener apa soalnya dibacain sama dia nih doa yang hanya bisa dibacakan pada saat sholat subuh kuno Acep Acep dengan singkat jelas padat mengrenyitkan daik haaa 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 ya gua juga kalau jadi Acep wajar sih masa percaya makafir kan gitu hahahaha iya dong iya dong masa percaya ya kasih tau sekarang Kristen masa masa iya sih wajar kalau bener Acep cing sumpah cing demik gak bohong gak bohong bener Acep iya bener kunut itu mah Acep kunut kunut pake q kunut yaudah tuh diisi sama dia Acep ganti anak tuh Acep bantuin oh atuh Boris gak mungkin soal kita kan beda iya tapi siapa tau aja kamu dapet ilham apa soalnya gitu siapakah murid Tuhan Yesus yang berhianat saya gak tau Acep atuh yang duka kan beda-beda nama-nama Nabi dikitama kan di kamu apa di aku apa beda-beda takutnya salah iya tapi saya juga gak tau apa ya siapa murid Tuhan Yesus yang berhianat gak tau terus Acep nanya lagi bor ini sih masih ada satu soal lagi apa Acep tapi ini mah agak susah tapi kayaknya gak tau kamu kayaknya mah eh cobain dulu eh ya bila Nun mati bertemu dengan mbak hukumnya apa iklap Acep kembali dengan reaksi standar pabrikannya haa masa sih bener Acep iklap iklap eh sama Acep ah yaudah tuh mateng Pak Yunus oke tinggal satu menit lagi selesai tidak selesai kumpulkan aduh ini belum diisi siapakah murid Tuhan Yesus yang berhianat yaudahlah daripada gak ini sebelum masuk bismillah dulu ya kan sebelum melakukan segala sesuatu ya kan lah bener kan sebelum melakukan segala sesuatu bismillah dulu dong iya dong bismillah lah semoga bener siapakah murid Tuhan Yesus yang berkhianat Deddy Korbusier terima kasih selamat malam iya bener Pak Yunus ini cuma buat gue doang terima kasih HAHA